Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Shrouding the Heavens. Selamat mendengarkan. Bab 56 Detak Jantung Pelangi ilahi membubung ke langit dari bangunan kuno di bawah gunung berapi sindong. Kemegahan ilahi menerangi langit malam dan terbang menuju gunung tempat Yepan berada. Sambil menahan napas, dia bersembunyi di balik batu besar dan tetap tidak bergerak. Usap Shen Hong bergegas ke sana, penatua Wu Qingfeng mendarat di gunung, menempatkan Pangbo di tempat tersembunyi, lalu membubung ke langit, bergabung dengan yang lain, dan menuju ke gunung berapi bersama. Yepan keluar dari balik batu besar dan berjalan dengan cepat. Saat ini, Pangbo telah disegel oleh beberapa tetua Gua Lingsu, matanya tertutup, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, ada aura hijau di tubuhnya, wajahnya sangat tidak normal, ada garis-garis samar. Kecemerlangan hijau tua di bawah permukaan tubuhnya mengalir perlahan. Apa sebenarnya yang masuk ke tubuhnya? Yepan tidak berani menyentuh tubuh Pangbo dengan santai, lagi pula, itu disegel oleh beberapa tetua, dan ada kekuatan ilahi yang berfluktuasi. Saat ini, suasana dikawah sangat tegang, para biksu manusia dan monster saling berhadapan. Naga tua dengan sisik merah bersinar berdiri tegak, berdiri di sana seperti bagian tembok besar berwarna darah, memberi orang rasa kekuatan yang mengejutkan, dia berteriak keras, Orang-orang di Gua Lingsu, kalian benar-benar ingin menghancurkan An yang berusia berabad-abad. Ning, maukah kamu memulai perang dengan kami? Kepala surga Gua Lingsu berdebat keras tanpa menyerah, mengatakan, harta karun ras manusia tanah air timur harus diambil kembali, bagaimana bisa jatuh ke tangan ras monstermu? Adapun buku pri, tau jing, sudah saatnya jilid penting ini dilihat lagi, dan telah hilang selama ribuan tahun di tanah kehancuran timur, sehingga harus dikuasai kembali oleh umat manusia. Gadis monster dengan sepasang sayap emas itu cantik dan menawan, dan suaranya juga sangat menyenangkan, membawa itu bersifat magnetis, tetapi sangat kuat, penuh dengan niat membunuh, dan berkata, ini adalah makam iblis saya kaisar, tetapi Anda telah mengeluarkan harta umat manusia dan, tau jing, jelas mencoba merampok mausoleum kaisar iblis, tetapi juga untuk menemukan alasan seperti itu. Jika Anda tidak ragu untuk bertarung, maju terus! Kepala Lingsu Dong Tian tidak bersalah, dan juga sangat keras, berkata, ya atau tidak, kita akan tahu kapan kita membuka kuil kuno. Jika tidak ada harta karun ras manusia tanah air timur dan, tau jing, kita akan langsung mengaku bersalah dan biar ditindak. Kalau ada mari kita singkirkan kedua hal itu, bagaimana? Ini juga untuk menghindari pertengkaran, yang baik untuk kedua belah pihak. Pria bertanduk dua di kepalanya itu seperti bel besar yang bergetar, yang membuat telinga orang berdenging. Bahwa artefak lain yang ditinggalkan oleh kaisar iblis adalah dua hal itu. Aku tahu kamu yang terbaik, menunjuk seekor rusa untuk seekor kuda, membingungkan benar dan salah, menjadi hitam dan putih, adalah keahlianmu. Makam kaisar Yao Zhu tidak dapat dinodai olehmu. Suasana menjadi semakin tegang, dan kedua belah pihak menolak untuk menyerah setengah langkah, dan tampaknya pertempuran ini tidak terhindarkan. Kalian monster besar terlalu banyak. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus mengambil kembali benda suci milik ras manusia kehancuran timur. Kepala surga Gua Lingsu tegas dan mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju. Kamu memaksa kami untuk mengambil tindakan. Gadis cantik dengan rambut pirang melebarkan sayapnya, dan ribuan bulu dewa emas menusuk ke arah kepala Gua Lingsu seperti panah emas. Kepala langit Gua Lingsu melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba udara ungu berkabut memenuhi udara, dan kemudian laut yang mengamuk tampak bergelombang, menghalangi bulu dewa yang tak berujung di depannya. Bunuh! Suara gadis monster itu dingin, tubuhnya meledak menjadi cahaya ilahi, dan bulu dewa emas segera menutupi langit, padat, dan cahaya terang terhubung menjadi satu bagian, seperti jaring emas yang menutupi langit, pecah. Kabut ungu, dan membunuh jiwa pemimpin Sudong Tian menutupinya. Tungku tembaga ungu keluar dari tubuh kepala Gua Lingsu, dan tiba-tiba energi ungu melonjak ke langit, dan kecemerlangannya memancar ke segala arah. Langit penuh dengan cahaya keemasan, membentuk aliran energi emas yang berapi-api, yang sangat mempesona. Gadis pirang itu tanpa kedinginan, melebarkan sayapnya, dan menembakkan sepasang pedang emas. Seluruh tubuhnya jernih, dan rohnya bersinar terang. Cahaya keemasan yang tersisa menyala seperti nyala api, dan menebas ke arah kepala Lingsu Gua. Kepala surga Gua Lingsu mengulurkan tangannya, dan mengetuk dengan ringan, dan tungku tembaga ungu di sampingnya tiba-tiba melonjak ke langit, dan api ungu yang tak berujung memuntahkan, menutupi kedua pedang emas dan membakarnya dengan berkobar, mencoba untuk menyempurnakannya. Tempat Boom Kedua pedang dewa itu seperti dua sambaran petir, berdampak pada kecemerlangan ungu langit, dan langit yang bergetar sedikit bergetar. Bunuh! Blokir mereka! Pada saat ini, semua monster besar lainnya bergerak. Tiba-tiba, aura pembunuh melonjak ke langit, dan aura pembunuh itu langsung menuju ke Xiaohan. Pada saat yang sama, keempat tetua tertinggi di Gua Lingsu juga semuanya melangkah maju sumber kekuatan ilahi di lautan kepahitan mendidih, dan seluruh tubuh penuh dengan cahaya ilahi, menerangi seluruh langit dan menghilangkan semua roh-roh jahat yang menyerang bagian depan. Tembakan Yang Kuat Pada Saat Bersamaan Aura Iblis Merajalela di sini, dan kemegahan ilahi melonjak ke langit beberapa monster besar bertarung melawan manusia yang kuat berulang kali. Gendang Dewa, Lampu Peri, Tungku Tembaga, Pedang Emas, Cermin Gosip, Pisau Darah, Pisau Skala Naga, Delel, tampaknya memiliki sisi kehidupan, menelan cahaya ilahi, terjepit bersama, terus bertabrakan, dan suara dentang tidak ada habisnya, setiap kali itu adalah kekuatan ilahi. Kontes Membuat Langit Bergetar Pada saat ini, burung petir, yang bersinar dengan cahaya keemasan dan lampu listrik yang berkilauan, dan binatang super ganas seperti kelabang perak yang sepertinya terbuat dari perak, semuanya datang ke kawah. Pada saat yang sama, Wu Qingfang dan tetua lainnya dari Gua Lingsu juga bergegas ke sini dari sisi lain untuk menghadapi binatang buas yang sangat ganas ini. Pertempuran di antara mereka akan segera dimulai. Di kejauhan, Yepan tidak bisa tenang, menyaksikan dari kejauhan, pertempuran di atas kawah membuatnya terpesona dan rindu. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Yepan tidak tahu tentang makam Kaisar Iblis, tetapi dia tidak berdaya. Dia benar-benar ingin mendapatkan jilid, tau jing, buku peri terkenal di timur, jilid yang sangat penting, yang dihargai oleh Kaisar Monster, pasti sangat penting, itulah yang dia butuhkan segera, karena dia kekurangan metode praktik lanjutan. Adapun apa yang disebut harta karun besar umat manusia di tanah air timur, Yepan tidak memahaminya dan tidak merasakan apa-apa, jadi dia tidak terlalu tersentuh. Hanya, tau jing, yang membuatnya sangat ingin sekali. Meskipun dia mendapatkan kitab suci kuno di peti mati perunggu kuno, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ratusan karakter kuno yang terukir di hatinya sepertinya bukan tentang praktik khusus, melainkan garis besar umum, yang bukan apa yang dia bisa. Lakukan saat ini pahami secara menyeluruh. Tau jing, terkenal di seluruh dunia, dan itu adalah buku dongeng yang legendaris. Selama puluhan ribu tahun, di bentangan luas tanah air timur, hanya ada beberapa kitab suci kuno yang dapat berdiri di sampingnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat melampauinya sepenuhnya. Ini mencatat metode latihan yang misterius dan misterius, dari penanaman roda kehidupan dan pembukaan lautan penderitaan, hingga perjalanan melalui jembatan ilahi langit dan bumi, ke pantai seberang, dan ke pantai berikutnya. Ranah rahasia kultifasi dalam tubuh, semuanya dijelaskan secara detail. Yepan sangat ingin kode keabadian tertinggi dibutuhkan. Bum, bum, bum. Pada saat ini, suara tumpul terus terdengar, seolah jantung berdetak kencang, dan kecemerlangan warna-warni kawah membumbung ke langit, mengusir roh jahat yang mengerikan itu. Dan kekuatan ilahi yang luas di langit. Fluktuasi semua dikalahkan. Magma berwarna merah darah mendidih, terus melonjak keluar di sepanjang kawah, membakar separuh langit menjadi merah. Kuil kuno yang megah itu naik turun, bergetar di magma, bersinar dan sebening kristal, mengalir dengan nafas waktu. Bum adalah kejutan keras terakhir, dan aula kuno perlahan-lahan bangkit dari magma, dengan pola iblis yang rumit dan misterius menjulang, tetapi tidak mungkin lagi memenjarakan aula kuno dan membiarkannya mengapung. Gemburuh Gunung berapi berguncang, dan kuil kuno yang megah keluar dari kawah. Cahaya menyelaukan menerangi tanah kuno, seperti siang hari, dan semua bintang di langit redup, dikelilingi oleh lima warna cahaya. Beberapa monster besar dan orang kuat dari surga Gua Lingsu segera berhenti berkelahi, dan semua bergegas menuju istana kuno yang megah, ingin menjadi yang pertama membuka pintu istana, masuk ke dalam, dan mendapatkan warisan dan harta suci dari ras monster besar kaisar. Bab 57 Halaman Emas Di antara orang-orang kuat ini, jika kita hanya berbicara tentang kecepatan, tidak diragukan lagi itu adalah gadis monster berambut pirang. Sayapnya mengepak, dan sepertinya ada dua kilatan petir keemasan di langit. Yang pertama bergegas ke depan aula kuno, merentangkan sayapnya dan mendorong ke arah gerbang batu jiob lima warna yang tertutup. Hei! Tapi, tanpa diduga, semburan cahaya ilahi lima warna keluar, menerbangkannya di tempat, dan bahkan monster sekuat dia melakukan lima atau enam jungkir balik berturut-turut. Yang lain tersentak, tidak berani ceroboh, mereka semua mengorbankan senjata mereka dan bergegas maju satu demi satu, berniat untuk membuka mausoleum kaisar iblis. Seluruh kuil kuno terbuat dari batu jiob dewa lima warna, seolah-olah telah menembus ruang dan waktu dari zaman kuno, membuat orang merasakan semacam pengendapan waktu dan nafas sejarah. Ada banyak karakter kuno yang terukir di dasar kuil kuno yang berkilauan dan tembus pandang. Karakter berbentuk naga sangat kuat, karakter berbentuk burung phoenix terbang, karakter berbentuk kura-kura misterius membeku, dan karakter berbentuk unikon luar biasa, seperti naga seperti phoenix, seperti kura-kura seperti lin, dan besi seperti phoenix kaitnya berwarna perak, agung dan kuat, itu adalah bahasa kaisar dari klan monster sebelum zaman kuno. Karakter ini memiliki kekuatan misterius. Setelah beberapa benturan, semua orang dikijutkan oleh cahaya dewa lima warna yang mengalir dari mereka. Mereka sulit untuk didekati dan tidak dapat membuka gerbang kuil kuno. Boom! Beberapa monster besar dan orang-orang kuat dari surga Gualingsu menyerang bersama, dan tungku tembaga ungu, pedang emas, cermin gosip, pisau sisik naga banjir, delel. Menghantam gerbang kuil kuno pada saat yang sama, akhirnya bergetar itu, dan membukanya di tengah suara gemuruh. Segera, atmosfer tandus dan kuno mengalir ke arahnya, dan gelombang kehidupan yang kuat melonjak seperti lautan luas, meniup semua orang di luar di tempat. Suara, boom, yang tumpul dan kuat. Bahkan lebih menakutkan, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mereka merasakan sakit yang datang dari hati. Tapi tidak ada yang tinggal, dan setelah menstabilkan sosoknya, dia segera bergegas menuju kuil kuno yang megah itu. Kecemerlangan, ci-ci-ci. Berkedip-kedip, berbagai senjata mengeluarkan cahaya ilahi, terus-menerus bentrok, dan membuat suara dentang. Monster yang kuat dan biksu manusia berkerumun di depan kuil kuno lima warna. Pertempuran pecah lagi, dan tidak ada yang mau untuk membiarkan pihak lain sampai di sana terlebih dahulu. Ingin menjadi yang pertama untuk masuk. Di depan kuil kuno yang megah, kecemerlangannya menyilaukan, dan aura iblis membubung ke langit. Kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran nyata. Kali ini adalah pertempuran hidup dan mati. Cahaya yang menyala-nyala berkedip-kedip, langit bergetar, semua jenis senjata menelan cahaya ilahi, menyerang secara vertikal dan horizontal, aura pembunuh menembus langit, kekuatan ilahi melonjak, dan bagian depan kuil kuno hampir mendidih. Pertempuran itu sangat sengit, tetapi dalam waktu setengah seperempat jam, salah satu tetua di Gua Lingsu mundur dengan mantap, perlahan-lahan gagal, dan dadanya ditusuk oleh monster besar, dan setengah dari hatinya yang patah ditarik keluar hidup-hidup. Darah berceceran dan menodai tubuh monster besar itu, membuatnya terlihat sangat ganas. Kepala langit Gua Lingsu tampak dingin, dia membuat formula dengan kedua tangan, dan menggambar lintasan aneh di langit, yang menyebabkan tungku tembaga ungu bergetar, dan kabut ungu tak berujung memenuhi udara, menyedot dua monster besar ke dalam tembaga. Tungku dalam sekejap Bung, api dewa ungu itu luar biasa, dan jeritan yang menusuk hati datang dari tungku tembaga. Kedua monster besar itu dilebur hidup-hidup dalam sekejap, dan pada akhirnya hanya dua gumpalan asap yang melayang keluar. Di kejauhan, Yepan ketakutan. Pertarungan tragis semacam ini benar-benar menakutkan. Sebagai orang modern, dia merasa sulit untuk menerimanya. Dia dengan serius mempertimbangkan apakah menjadi seorang biku bermakna dan berharga. Dan pada saat ini, selusin burung dan binatang buas di gunung berapi dan para tetua Gua Lingsu juga pecah dalam pertempuran besar, yang juga sangat tragis. Seekor binatang buas humanoid dengan mulut lebar dan taring panjang, dengan bulu lebih dari setengah kaki panjangnya, terlihat sangat ganas. Mencabik-cabik sesepuh menjadi dua di tempat, darah berceceran, dan tubuhnya yang patah jatuh, yang mengerikan untuk dilihat. Di sebelahnya, seorang tetua dari Gua Lingsu mengeluarkan pedang pembunuh iblis dan membelah seekor burung ganas menjadi dua. Cahaya dingin memenuhi puluhan meter. Di antara lusinan burung dan binatang buas yang super ganas, burung petir adalah yang paling menakutkan. Ia memiliki kecepatan ekstrim, membumbung tinggi ke langit, menjulurkan cakar emasnya, dan menggores gram yang dikorbankan oleh seorang tetua di tempat. Ratusan halilintar terjadi di bawah masuk, padat, dengan semburan guntur dan kilatan petir, seperti bilah berkilau sepanjang puluhan meter yang jatuh. Klik. Penatua dari Lingsu Chavez Kai menyerbu Shen Hong, tetapi dia masih tidak bisa menghindarinya. Dia tidak bisa menghindari ratusan sambaran petir. Dia menghitam oleh petir, gemetar beberapa kali, jatuh ke dalam kawah, dan ditelan oleh magma yang mengamuk. Pertempuran ini penuh dengan darah dan pembantaian, manusia dan monster menderita korban, dan mereka semua berjuang untuk hidup mereka, ingin menjadi yang pertama bergegas ke makam kaisar iblis. Apakah ini kehidupan seorang biksu? Kata Ye Pan pada dirinya sendiri, hatinya sangat gelisah, ini sama sekali berbeda dari kehidupan yang dia bayangkan, berjalan di bawah pelangi dan hidup bebas di dunia. Mungkin, biksu yang berbeda memiliki jalan yang berbeda. Pada titik ini, matanya jernih, menunjukkan tekat, dan berkata, karena saya telah memilih jalan ini, saya harus melangkah selangkah demi selangkah. Nasib saya tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Tangan, aku ingin menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, suara lembut mengganggu pikiran Ye Pan dan Pangbo di tanah tertutup kabut hijau dan cahaya biru kehijauan perlahan menyala di permukaan tubuhnya. Sinar cahaya, Chi-Chi-Chi, mengalir keluar dari tubuh Pangbo. Itu adalah kekuatan segel yang ditinggalkan oleh pola dao yang ditetapkan oleh penatua Wu Qingfeng, tetapi pada saat ini mereka semua bergegas keluar dan segelnya tidak valid. Pada saat yang sama, cahaya hijau samar bermekaran di lautan kepahitan Pangbo dan kemudian tubuhnya bergetar, matanya terbuka dengan sekejap, dan dua lampu hijau ditembakkan, yang sangat aneh. Pada saat yang sama, Rune aneh muncul di dahi dan wajah Pangbo, beberapa garis tidak berarti, dan beberapa tampak seperti kata-kata. Rune yang dicurigai ditulis dalam karakter ada yang berbentuk seperti naga dan burung finiks, atau seperti kura-kura hitam, dan ada yang seperti ular yang berkelok-kelok. Yepan terkejut. Meskipun dia tidak bisa mengenali arti dari Rune itu, dia mendengar dari Chuanfa yang lebih tua bahwa mereka jelas mirip dengan karakter Yao Zhu. Mata Pangbo berwarna hijau, dia duduk tegak, lalu berdiri diam, menatap Yepan dengan dingin, seolah ingin bergerak, tetapi telapak tangannya yang terangkat bergetar, sedikit tidak patuh. Pangbo Yepan memanggil dengan keras, dia tahu bahwa keinginan Pangbo tidak sepenuhnya tertidur, dan dia pasti berusaha untuk menguasai tubuhnya. Mendengar panggilan ini, tubuh bergetar, dan garis iblis di dahi dan wajah juga banyak memudar. Namun, raungan yang dalam keluar, dan tubuh Pangbo bergetar hebat, lalu lampu hijau membanjiri, dahi dan wajahnya ditutupi dengan pola setan, dan akhirnya tenang perlahan. Pada saat ini, dia tidak lagi menatap Yepan, tetapi berbalik untuk melihat gunung berapi, dan berkata dengan suara serak, aku hanya ingin kamu menyegelnya dengan sengaja. Yepan tiba-tiba terkejut, keberadaan yang tidak diketahui menempati tubuh tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, pertempuran di depan aula kuno menjadi semakin sengit, pintu aula telah didorong terbuka, kedua belah pihak bertarung dengan sengit di depan pintu aula utama, kepala surga Gua Lingsu dan dua monster besar sudah melangkah masuk dengan satu kaki. Pada saat ini, Pangbo melirik Yepan, lalu tiba-tiba melonjak ke langit, berubah menjadi lampu hijau, dan bergegas menuju kuil kuno di atas kawah. Pertempuran di depan kuil kuno itu sangat sengit, menemui jalan buntu, dan satu sama lain memakan korban. Kemunculan Pangbo yang tiba-tiba mengejutkan para tetua Gua Lingsu, dan beberapa monster besar juga terkejut saat melihat pola iblis di dahi dan wajahnya. Tapi tidak ada yang peduli padanya sekarang, kepala Gua Lingsu dan dua monster besar memasuki kuil kuno pada saat yang sama, Pangbo meninggalkan bayangan di langit, dan mengejar ketiga pria kuat itu. Langit penuh kemegahan, dan dua tetua tertinggi yang tersisa dan beberapa monster besar juga menyerbu ke istana satu demi satu. Dan di bawah, burung petir dan burung dan binatang buah super ganas lainnya, serta tetua biasa di Gua Lingsu, juga semuanya naik ke udara dan bergegas menuju kuil kuno. Boom! Pada saat ini, suara tumpul di istana keluar lagi, jauh lebih keras dan kuat dari sebelumnya. P.F.F.T. Kedua tetua di Gua Lingsu memuntahkan darah di tempat dan terhuyung mundur. Dan kelabang perak setebal lengan retak di mana-mana, dan kemudian tubuh cacing yang tampaknya terbuat dari perak itu pecah sedikit demi sedikit, dan jatuh dari kuil kuno. Ada juga binatang buah bertubuh seperti banteng, berkepala singa, dan ditutupi sisik biru, tingginya lebih dari 10 meter dan melesat ke udara seperti bukit, hati yang hancur terbatuk di tempat. Boom! 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 Suara tumpul terus terdengar, dan binatang buah supergana serta tetua Gua Lingsu yang bergegas masuk pada awalnya semua mengguncang tubuh mereka dan mundur, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang dan terluka parah. Orang-orang yang lebih lemah dan beberapa binatang buah mati langsung di dalam, dada mereka terbelah dan darah berceceran, dan mereka gagal keluar dari istana kuno. Di kejauhan, Yepan terkejut, kekuatan macam apa yang terkandung di dalam makam Kaisar Iblis itu sangat menakutkan. Meskipun dia jauh, dia masih merasakan kekuatan yang lebih kuat dan lebih kuat, dan suara tumpul membuatnya sedikit kewalahan. Kuil kuno yang megah bergetar, orang-orang di dalamnya berkelahi dengan sengit, beberapa monster besar berteriak, dan kepala Gua Lingsu serta tetua Taishang juga berteriak. Bang! Lampu biru kehijauan menyala, dan sosok pambol muncul di depan gerbang kuil kuno, seolah-olah dia telah diledakkan. Wajahnya pucat, dan dia menampar beberapa mayat di tanah yang terbang keluar. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya, dan mereka semua bergegas menuju gunung tempat Yepan berada, dan jatuh dengan keras ke tanah. Jantung Yepan berdetak kencang, karena dia memperhatikan bahwa Pangbo, yang penuh dengan wajah hijau, melirik ke arahnya, dan kemudian bergegas ke istana kuno lagi dengan raungan. Yepan membalik beberapa mayat, mengamati dengan hati-hati, dan kemudian menemukan kelainan pada mayat binatang buas. Ada sedikit cahaya keemasan yang sangat lemah mengalir keluar dari lukanya, yang sulit dideteksi kecuali jika Anda melihatnya dengan cermat. Apa yang terjadi? Yepan mengulurkan jarinya dan menusuk lukanya, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu, dan kemudian meremasnya dengan kedua jarinya. Segera, ada garis-garis kecemerlangan yang menyilaukan, Yepan yang menyilaukan hampir tidak bisa membuka matanya. Ini adalah selembar kertas emas, dengan kecemerlangan ilahi yang tak berujung mengalir di atasnya, indah dan mempesona. Kertas emas ini lebih berat dari logam, dan padat dengan ukiran karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang kecil hampir tidak dapat dibaca, dan setiap karakter kuno seperti bintang yang bersinar terang. Jantung Yepan tiba-tiba berdebar dan berakselerasi, terasa sedikit kering, dan matanya disipitkan oleh kecemerlangan di atas kertas emas. Bab 58, Kota Praja Jinshu di Lautan Kepahitan Yepan berdebar dan berdetak lebih cepat, itu semua karena kegembiraan, dia tiba-tiba memikirkan Tao Jing, kepala Gua Lingsu dan beberapa monster besar bertarung sampai mati, terutama untuk Tao Jing, dan harta karun dari hutan belantara timur. Kertas emas ini sangat luar biasa, sepertinya terkondensasi dari esensi cahaya pelangi, begitu cemerlang sehingga orang tidak dapat membuka mata, dan berat untuk disentuh, berkali-kali lebih berat dari logam. Hanya satu halaman kertas, saya khawatir ada puluhan ribu kata. Yepan menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat kertas emas cerah di tangannya, tetapi bahkan jika penglihatannya cukup, dia hanya bisa lihat garis kabur terlalu kecil. Baik bagian depan maupun belakang penuh dengan kata-kata, padat, setiap kata seperti bintang, mekar dengan kemegahan ilahi, sangat mempesona. Yepan tidak bisa tenang. Jika dia tidak salah menebak, ini pasti, tahu Jing, yang paling dia inginkan. Dia tidak menyangka akan mendapatkannya seperti ini. Dia merasa tidak nyata. Meremas kertas emas yang menyilaukan di tangannya, butuh waktu lama baginya untuk tenang. Pada saat ini, dia memikirkan Pangbo, yang berwajah hijau, dan menatapnya ketika dia menerbangkan mayat-mayat ini. Sekilas itu, sepertinya tidak ada makna yang dalam. Apakah dia sengaja menelepon ke sini? Yepan segera memikirkan kemungkinan ini. Namun, keberadaan tak dikenal yang menempati tubuh Pangbo seharusnya tidak begitu baik, bagaimana dia bisa memenuhinya tanpa alasan. Ini, Pangbo. Yepan dengan cepat memikirkan kemungkinan. Pangbo telah berjuang untuk menguasai tubuh, mungkin untuk sementara mendominasi tubuh pada saat itu. Tetapi setelah memikirkan hal ini, Yepan menggelengkan kepalanya lagi, kemungkinan ini sangat kecil, paling banyak, Pangbo hanya dapat mengganggu keberadaan yang tidak diketahui itu, dan dia mungkin tidak dapat menang sama sekali. Pada saat pertarungan hidup dan mati itu, jika kamu diganggu, kamu akan berada dalam bahaya kapan saja. Yepan berpikir sejenak, berpikir bahwa keberadaan yang tidak diketahui dan Pangbo mungkin telah berkompromis satu sama lain, dan untuk sementara mencapai kesepakatan tertentu untuk mentransfer emas, Tau Jing menyebar tanpa ada yang menyadarinya. Semakin Yepan memikirkannya, semakin besar kemungkinan Pangbo yang memberinya Dao Jing, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Pangbo tidak boleh mengalami kecelakaan. Memikirkan tampang Pangbo hati Yepan tenggelam, keberadaan yang tidak diketahui itu kemungkinan besar adalah klan monster, tetapi jelas berbeda dari monster besar itu, dan dia tidak tertarik dengan Tau Jing dari ras manusia, mungkin karena dia ingin bersaing untuk relik kaisar klan monster. Yepan menjadi tenang dan mencari mayat lainnya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun. Kertas emas itu hanya satu halaman, berkilau dan berat, rasanya seperti sedang memegang rumah harta karun, yang membuatnya merasakan tekanan yang berat. Nyatanya, halaman buku emas ini lebih berharga dari harta apapun. Yepan ingin melihat apa yang terjadi, memusatkan pikirannya, berkomunikasi dengan lautan penderitaan emas, mencoba yang terbaik untuk menggunakan penglihatannya, dan ingin tahu apa yang tercatat dalam buku emas ini. Di lautan kepahitan, ada jejak cahaya keemasan di sepanjang tubuh, memadat di mata Yepan, membuat pupil matanya berkelap-kelip dengan cahaya keemasan. LUNHAY HUAN Di awal buku emas ini, ada tiga karakter kuno besar yang dapat dilihat dengan jelas, seolah-olah tiga putaran bulan terang terpasang di sana, cerah dan bersinar, dan kecemerlangan mengalir. Melihat ke bawah, tulisan tangannya jauh lebih kecil, dan karakternya hampir tidak terlihat, tetapi membuat orang merasa matanya perih. Karakter kuno itu meledak seperti jarum emas. Semakin banyak yang ingin Anda lihat, semakin banyak yang tidak bisa Anda lihat-lihat dengan jelas, kedua mata bengkak dan nyeri. Dalam sekejap, mata Yepan menjadi merah dan sangat sakit, dan dia tanpa sadar meneteskan banyak air mata. Dia buru-buru memalingkan muka, cahaya keemasan di pupilnya menghilang, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Ini sangat mengejutkannya, meskipun dia tidak bisa membaca karakter kuno itu dengan jelas saat menonton secara normal, itu tidak menyakiti matanya. Namun, mengejutkan untuk mengumpulkan sedikit kekuatan ilahi di mata dan menatap halaman, Tau Jing, ini, tetapi hampir melukai murid-muridnya. Halaman, Tau Jing, ini benar-benar luar biasa. Yepan tidak menyerah, beristirahat sebentar, berkonsentrasi lagi, berkomunikasi dengan lautan penderitaan, dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan penglihatannya. Namun kali ini, alih-alih melihat di awal, lihat langsung beberapa kata terakhir di sisi sebaliknya. Lunhai digulung! Empat karakter kuno terakhir, seperti tiga karakter pertama, jelas jauh lebih besar, dan mudah dilihat dengan jelas, seperti bulan terbit dari laut, dan sinar matahari jatuh. Demikian pula, selain dari keempat karakter ini, karakter lain di sisi sebaliknya juga tidak dapat dibedakan, karena setiap karakter kuno yang kecil, seperti lingkaran miniatur matahari, bersinar terang, dan kecemerlangan dewa terbang seperti jarum emas, menyengat. Tidak nyaman! Yepan buru-buru memalingkan muka, jantungnya berdebar kencang, sekarang hampir pasti bahwa buku emas ini adalah jilid awal terpenting dari, Tau Jing. Yang disebut lautan roda, tanpa memikirkannya, mengacu pada roda kehidupan dan lautan kepahitan, di mana sumber kekuatan ilahi menggelegat dan mengalir, dan merupakan landasan praktik. Tidak heran kepala Lingsu Dong Tian mengatakan bahwa ini adalah jilid terpenting dari, Tau Jing, karena ini adalah jilid pertama dari Kanon Peri, dan merupakan fondasi dari gedung-gedung tinggi. Orang tua Wu Qingfeng dari Gua Lingsu pernah berkata bahwa selama seorang biksu mengembangkan roda kehidupan dan lautan kepahitan secara ekstrim, dia dapat memperoleh manfaat selama sisa hidupnya dan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Dapat membayangkan pentingnya gulungan roda laut. Lingsu Dong Tian hanya menguasai salah satu kitab suci dalam volume ini, itu adalah fragment dari fragment, terhitung kurang dari 10 persen, itu selalu membuat Ye Pan sangat menyesal. Saat ini, dia sangat gembira mendapatkan Lun Hai Huan, Tau Jing, yang lengkap, yang cukup bermanfaat baginya seumur hidup. Jilid ini dapat dianggap sebagai sistem kultifasi yang lengkap, yang dapat dipraktikan selamanya. Ye Pan dengan hati-hati menyimpan buku emas ini, dia tahu bahwa berita itu tidak boleh bocor, kalau tidak dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Saya khawatir bahkan jika kepala surga Gua Lingsu mendapatkannya, dia harus segera mencari perlindungan dari tanah suci di belakangnya, jika tidak akan ada bencana bagi vaksi yang akan dimusnahkan. Volume, Tau Jing, seperti itu dapat dianggap sebagai harta yang tak ternilai, dan pada saat yang sama seperti gunung berapi aktif yang akan meletus kapan saja, dengan manfaat besar dan bahaya kehancuran hidup berdampingan. Cukup untuk mendapatkan satu halaman dari buku emas, yang sudah merupakan kejutan besar. Ye Pan tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan apapun. Satu-satunya cara untuk pergi adalah pergi jauh. Dia dengan cepat bergegas menuruni gunung, menjalankan metode misterius yang tercatat dalam Tau Jing, dan benang emas meluap dari lautan kepahitan, mengalir ke anggota tubuh dan tulang, dan daging dan tulang di sekujur tubuhnya dibasahi, yang segera meningkatkan kecepatannya. Tetapi pada saat ini, Ye Pan merasakan perubahan yang aneh, kertas emas di tangannya tampak bergetar. Awalnya dia tidak memperhatikannya, hingga akhirnya tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan kertas emas itu seolah menyentuh kulitnya. Ada apa? Itu tidak diletakkan di dekatku. Dia buru-buru berhenti untuk menonton. Namun, sesuatu yang mengejutkan Ye Pan terjadi, peti itu kosong, dan halaman Tau Jing menghilang. Bagaimana mungkin? Ye Pan tidak percaya fakta di depannya. Bahkan jika itu adalah kepala surga Gua Lingsu, akan sulit untuk bergerak secara diam-diam. Bagaimana itu bisa tiba-tiba menghilang? Pada saat yang sama, dia merasakan esensi kehidupan dalam tubuhnya mendidih, dan metode misterius yang terekam dalam, Tau Jing mulai beroperasi dengan sendirinya, tak terkendali, membuat lautan penderitaannya berkembang menjadi keemasan. Huh! Ye Pan sangat terkejut, dan pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang tidak normal di Kuhai, seolah-olah ada sesuatu yang ekstra, jadi dia buru-buru melihat ke dalam. Apa yang dia lihat mengejutkannya di lautan emas kepahitan seukuran biji kedelai, sebuah halaman emas muncul. Kertas emas menjadi lebih kecil dan entah kenapa muncul di lautan emas kepahitan Ye Pan tidak pulih dari hasil ini untuk waktu yang lama, merasa luar biasa. Metode misterius yang terekam dalam, Tau Jing, berhenti berjalan, dan semuanya menjadi tenang, tetapi ada satu halaman tambahan buku emas menyusut di lautan penderitaan emas Ye Pan. Ye Pan linglung untuk beberapa saat, tidak tahu mengapa, dan setelah berpikir lama, dia tidak mengerti mengapa hal seperti itu terjadi. Namun, baik tubuhnya maupun lautan kepahitan tidak merasakan ketidaknyamanan, yang membuatnya merasa sedikit lega. Setelah Ye Pan tenang, dia memutuskan untuk pergi dan mulai berjalan lagi. Boom! Pada saat ini, ada suara keras dari arah di belakangnya. Dari kejauhan, dia melihat kuil kuno di langit bergetar, dan sinar cahaya yang tak terhitung mekar, mengguncang burung dan binatang buas yang sangat ganas di sekitarnya, dan para tetua buah lingsu mereka semua terbang keluar. Tidak, aku tidak bisa pergi. Ye Pan sangat mengkhawatirkan Pangbo, meskipun dia tahu tidak ada gunanya tinggal di sini, dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Namun, dia tidak bisa melewati ujian di dalam hatinya, dia tidak bisa melihat Pangbo keluar dari masalah dengan aman dan sehat dengan matanya sendiri, dia merasa tidak nyaman dan tidak punya cara untuk pergi. Tentu saja, dia tidak akan bertindak impulsif, kali ini dia memilih gunung yang lebih jauh dan mengawasi dari jauh. Ci-Ci-Ci Pada saat ini, terdengar suara menembus langit di langit yang jauh, dan ada puluhan pelangi dewa yang terbang ke sini. Boom! Setelah itu, sepertinya ada ribuan pasukan yang berlari kencang, dan di belakang puluhan pelangi ilahi, ada semburan binatang buas yang meraung, kabut mengepul, dan awan menutupi langit. Lusinan binatang buas datang terbang menembus awan dan kabut, dan masing-masing membawa seorang biksu di punggungnya. Meskipun mereka menginjak langit, terdengar suara guntur yang deras, seolah-olah puluhan ribu pasukan datang untuk membunuh bersama. Binatang buas itu adalah spesies asing yang tersisa dari zaman kuno, semuanya bersisik dan mengerikan. Penggarap yang duduk di tengah binatang buas memegang bendera besar di tangannya, bersiul dengan angin, dan kekuatannya luar biasa ada empat karakter besar, mengguncang tanah suci cahaya. Bab 59, Hati Kaisar Iblis Sangat agung dan mengesankan. 36 pelangi ilahi ada di depan, dan 27 binatang buas membawa 27 biksu yang kuat di belakang. Meskipun hanya ada puluhan orang, tapi sepertinya seperti ribuan pasukan bergegas, dan langit bergetar, seolah-olah ada banyak tentara dan jenderal surgawi yang datang untuk membunuh. Orang-orang di langit berteriak seperti binatang buas, dan awan serta kabut mengepul dan bergejolak, dengan aura pembunuh melonjak ke langit, seperti lautan luas yang melonjak masuk. Iepan tercengang, ada begitu banyak orang kuat, dua kali lebih banyak dari orang-orang di Gua Lingsu. Tanah suci cahaya gemetar, apakah tanah suci tempat surga Gua Lingsu dilekatkan? Iepan berkata pada dirinya sendiri. Tidak masalah di Tiongkok kuno atau di sisi lain langit berbintang, kata cahaya goyang sangat khusus. Tanah suci yaobuang sangat megah. Pada saat ini, suara dingin datang dari arah lain, langit bergemuruh, dan delapan belas kereta kuno meluncur masuk, membunuh dan menindas. Langit bergemuruh dan bergetar. Keluarga kuno yang telah diwariskan dari zaman kuno, keluarga Ji. Setelah melihat delapan belas kereta kuno, murid-murid orang-orang di tanah suci yaobuang semuanya menyusut, dan semua orang menjadi waspada. Dengan aura pembunuh, momentum naik tajam. Kedua belah pihak berhenti, masing-masing menempati sebidang langit, saling berhadapan dari jauh. Bertarunglah masing-masing sesuai dengan kekuatan mereka. Ini adalah suara keras dari dua kelompok orang. Mereka saling berhadapan untuk sementara waktu, tetapi tidak memulai perang. Pada saat yang sama, mereka bergegas ke kuil kuno yang megah di atas kawah. Hati Yepan bergetar, tanah suci legendaris dan keluarga kuno tiba satu demi satu. Tampaknya kelahiran makam kaisar iblis benar-benar menakjubkan. Setelah mendapat kabar, kedua raksasa itu segera mendatangi Yandi dan berpartisipasi di dalamnya. Keluarga Ji yang diwarisi dari zaman kuno. Yepan menunjukkan pandangan yang bijaksana. Nama keluarga Ji adalah salah satu nama keluarga tertua di Tiongkok. Ia memiliki latar belakang yang bagus dan telah meninggalkan legenda tak berujung di Tiongkok kuno. Hal yang sama berlaku untuk sisi lain, yang merupakan keberadaan yang sebanding dengan tanah suci. Gemuruh. Sepertinya banjir mengalir deras di langit, dan dua kekuatan gaib, tanah suci Yao Guang dan keluarga Ji, bergegas lewat dan datang ke kuil kuno yang megah dalam sekejap. Di sekeliling, burung dan binatang buas itu berhamburan dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka belum bisa mengambil bentuk manusia, mereka telah membuka kecerdasan mereka dan merasakan bahaya, jadi mereka semua mundur dengan tegas. Di sisi lain, para tetua Gualingsu semuanya berubah warna. Meskipun mereka terikat pada tanah suci gelombang cahaya, tetapi kali ini makam kaisar iblis tiba-tiba muncul dan tidak melapor kepada mereka. Sekarang mereka datang sendiri, mereka secara alami membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Apalagi keluarga kuno yang paling dekat dengan Yandi, keluarga Ji, juga mendapat kabar dan bergegas ke sini. Dua raksasa super muncul di sini, yang membuat orang-orang di Gualingsu merasa getir. Mereka tahu mungkin sulit untuk mendapatkan apapun. Pada saat ini, kuil kuno yang megah itu terus-menerus bergetar, dan beberapa monster besar, kepala Gualingsu dan para tetua dari Supreme Supreme bertarung dengan sengit, dan suara tumpul di dalam menjadi semakin kuat, membuat jantung orang berdebar kencang. Ketukan dari jarak jauh, sakit. Orang-orang dari tanah suci yaoguang dengan cepat mengepung kuil kuno, dan puluhan binatang buas menggelengkan kepala dan ekor mereka, memuntahkan awan dan kabut, dan menginjak langit, membuat tempat itu bergetar berulang kali, menciptakan hirup pikuk. Anggota keluarga Ji tidak menunjukkan kelemahan apapun. Delapan belas kereta kuno membentuk formasi pertempuran, memblokir langit, dan menghadapi tanah suci yaoguang. Pada saat yang sama, itu juga untuk mencegah makam kaisar iblis tiba-tiba terbang. Jauh. Pada saat ini, delapan atau sembilan lelaki tua keluar dari kerumunan tanah suci yaoguang dan keluarga Ji pada saat yang sama. Mereka berjalan dalam kehampaan, dan dengan kilatan cahaya, mereka semua menghilang di pintu masuk aula kuno dan terburu-buru. Boom! Makam kaisar iblis bergetar lebih keras, pertempuran di dalam telah mencapai puncaknya, dan senjata terus-menerus disapu keluar dari gerbang istana. Bergabungnya keluarga kuno dan tanah suci dengan cepat memecahkan kebuntuan, dan tampaknya banyak batasan di dalam telah rusak, dan setelah beberapa saat, sinar cahaya keluar. Semua orang yang menjaga di luar mengambil tindakan, mengendalikan Shen Hong, dan berjuang untuk kecemerlangan yang keluar. Dilihat dengan cermat, ternyata itu adalah senjata dengan kecemerlangan, dan sekilas terlihat jelas bahwa itu bukan benda biasa. Boom! Tiba-tiba, ada kejutan keras, dan semua orang di sekitar kuil kuno menjadi pucat, dan mereka mundur dengan keras. Kekuatan besar dan tak terduga keluar dari kuil kuno, seperti lautan yang mengamuk, membunuh ke sepuluh anggota keluarga J-8 kereta kuno terlempar keluar, dan binatang buah serta biksu di tanah suci Yaobuang juga berbalik dan mundur dengan cepat. Sinar cahaya yang menyala-nyala keluar dari mausoleum kaisar iblis, dan Yaobuang tidak bisa membuka matanya. Kekuatan yang luas dan tak terduga melonjak seperti gunung dan laut, dan peti mati kristal kecil yang panjangnya tidak lebih dari satu kaki keluar. Mengirimkan. Boom! 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 Itu bergetar dengan lembut, seperti detak jantung, penuh ritme, penuh dengan nafas kehidupan yang agung, dan kekuatan besar menyapu ke segala arah. Hentikan! Teriakan cemas datang dari makam kaisar iblis, dan kemudian selusin sosok bergegas keluar pada saat yang sama, dan orang pertama adalah Pangbo. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi hijau, jimat naga dan phoenix di wajahnya menjadi lebih padat, dan bahkan lengannya secara bertahap memanjat karakter kura-kura dan unikorn yang misterius. Aura iblis melonjak ke langit, bahkan lebih buruk dari monster besar di belakangnya. Pada saat ini, tidak ada yang lain di matanya, dia hanya menatap peti kristal sepanjang satu kaki sejenak, mengejarnya. Tuan Tanah Su Chiao Guang dan keluarga Ji tidak terlihat baik sejak mereka bergegas keluar dari istana kuno, dan dengan keras memerintahkan orang-orang di sekitar mereka untuk menghentikan peti mati kristal pada saat ini, kepala Gua Lingsu dan penatua Taishang juga terlihat jelek setelah bergegas keluar, mereka tidak mau menyerah meskipun begitu banyak orang datang, mereka masih ingin bertarung, jika tidak semua usaha mereka akan sia-sia. Adapun monster besar, mereka adalah yang paling marah dengan keengganan tertulis di seluruh wajah mereka, tetapi di hadapan begitu banyak ras manusia yang kuat, mereka tidak berdaya, bergegas keluar dari pengepungan, dan bersiap untuk bertindak sesuai keadaan. 18 kereta kuno dari keluarga Ji berbaris dalam formasi pertempuran, menghalangi langit, memblokir tempat ini, dan mencegat peti mati kristal. Dan para kultifator tanah suci cahaya gemetar juga mengambil tindakan, entah mengendarai binatang buas, atau mengendarai pelangi ilahi, dan langsung bergegas. Peti mati kristal, yang panjangnya kurang dari satu kaki, segera terperangkap. Pada saat ini, semua orang kuat yang bergegas keluar dari makam kaisar iblis bergegas mendekat, mengulurkan tangan mereka hampir bersamaan, dan meraih ke depan. Bang, lebih dari selusin pasang tangan besar mengulurkan tangan dan meraih peti mati kristal. Tentu saja, tangan besar itu semuanya terbuat dari kecemerlangan, bukan tangan asli semua orang. Saat mereka berjuang untuk peti mati kristal, mereka juga berkelahi satu sama lain, berkelahi. Delapan belas kereta kuno dari keluarga Ji semuanya mengepung mereka, dan orang-orang dari tanah suci yaugwang semakin berlari kencang. Pada saat ini, kepala gua lingsu dan dua tetua tertinggi yang masih hidupnya, tampak jelek. Dia sangat kuat, tetapi dia tampak sendirian di depan begitu banyak orang. Tentu saja, Pambo bahkan lebih kesepian, tetapi dia tidak menyerah, aura iblisnya melonjak ke langit, dan cahaya hijau dari matanya sudah lebih dari 10 meter, lebih kuat dari aura barusan. Klik, klik, pada saat ini, peti mati kristal tidak dapat menahan benturan dari begitu banyak orang kuat, perlahan-lahan retak, dan kemudian pecah dengan keras. Boom, pada saat ini, kekuatan monster yang mengerikan meledak dalam sekejap, menjatuhkan semua orang ke udara, dan tidak ada yang bisa menahan kekuatan mengamuk ini. Ada pun kereta kuno keluarga Ji, empat yang berdiri di depan mereka langsung dihancurkan, dan dua belas biksu di atasnya seperti tumpukan pasir kuning, dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Tanah Suci Yaoguang juga menderita kerugian besar, lebih dari selusin orang hancur berkeping-keping oleh kekuatan monster yang mengerikan ini, dan bahkan manusia dan binatang berubah menjadi kabut darah dan mati secara tak terduga. Kepala Gualingsu dan dua tetua tertinggi, dengan wajah seputih salju, terbang terbalik ratusan meter jauhnya sebelum menstabilkan tubuh mereka. Mereka begitu kuat hingga hampir terluka. Di kejauhan, hati Ye Pan menegang, karena takut sesuatu akan terjadi pada Pangbo. Meskipun tubuhnya didominasi oleh keberadaan yang tidak diketahui, bagaimanapun juga itu adalah tubuh fisik Pangbo. Roh jahat melonjak, Pangbo aman dan sehat, dia mundur lebih jauh dari siapapun, sepertinya dia sudah mengharapkan hasil ini sejak lama. Pada saat ini, nafas kehidupan yang keluar dari peti mati kristal yang hancur sebanding dengan lautan luas, dan kekuatan hidup semua orang yang hadir tidak sekuat itu. Di sumber kekuatan monster yang tak berujung, ternyata itu adalah hati merah cerah, hanya seukuran kepahan tangan, seterang batu akik merah, dan kemegahan ilahi berwarna darah tetap ada, dan kekuatan monster yang tak berujung dan kuat nafas kehidupan adalah persis apa yang dipancarkannya. Boom, boom, boom. Suara detak jantung keluar dan berdetak kencang, tanpa kehilangan vitalitasnya, ini adalah hati dengan vitalitas yang kuat. Saat ini, tidak ada yang bisa mendekat. Setiap kali jantung jernih dan merah cerah ini berdetak, orang-orang di sekitar merasakan darah muncrat, pembuluh darah tampak pecah, jantung semua orang sangat sakit, dan banyak orang berdarah dari sudut. Dari mulut mereka. Dukung, cepat terbang. Jantung yang mengerikan, yang berdetak normal seperti ini, tak tertahankan. Hati Kaisar Agung adalah hati suci Kaisar Agung klan iblisku. Beberapa monster besar di langit semuanya terkejut dan mau tidak mau berseru. Jantung Kaisar Iblis Kristal berdetak kencang, dan kemudian tiba-tiba melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya ilahi berwarna darah, dan menyerbu ke langit yang jauh. Hentikan! Jangan pernah lepaskan! Teriak seorang lelaki tua dari tanah suci Yaoguang, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Hentikan! Penjarakan dengan segala cara! Orang kuat dari keluarga Ji juga berteriak, itu adalah hati Kaisar monster, dan itu adalah sumber kekuatannya. Jika diperoleh oleh monster besar lainnya, itu sangat mungkin akan sekali lagi menciptakan Raja Monster. Ketika mereka memberi perintah, beberapa monster besar telah bergegas keluar, tetapi ada bayangan yang lebih cepat dari semua orang, itu adalah Pangbo, dan seluruh orang itu bergabung dengan langit dan bumi, berubah menjadi hijau cahaya menghilang dalam sekejap mata, dan pergi dengan hati Kaisar Agung Yauzu hampir pada waktu yang bersamaan. Keluarga Ji mengirim delapan tael kereta kuno untuk mengejar mereka, dan tanah suci Yaoguang mengirimkan setengah dari pasukan untuk mengejar mereka dengan cepat. Mereka masing-masing meninggalkan setengah dari staff mereka dan mengepung makam Kaisar Iblis. Jika kami tahu sebelumnya bahwa itu adalah kelahiran makam Kaisar Iblis, kami akan melaporkan semua yang kami katakan, dan kami datang dengan tergesa-gesa, kami tidak cukup kuat, Seorang lelaki tua di tanah suci Yaoguang terus menghela nafas. Saya pikir itu hanya gua biasa, tapi saya tidak menyangka itu adalah makam Kaisar Yauzu. Itu terlalu tidak terduga. Ini adalah peristiwa besar yang dapat mengguncang Donghuang. Anggota keluarga Ji yang kuat juga menyesalinya. Laporkan dan bawa orang-orang secara langsung. Di kejauhan, Yepan sangat terkejut. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada sepuluh dari mereka yang tidak lebih lemah dari kepala Gua Lingsu, tetapi tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata mereka bahwa mereka bukanlah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tanah suci Yaoguang dan keluarga Ji yang pasti mengejutkan. Beberapa tempat suci dan keluarga kuno itu memang sangat besar. Tuan Li, apakah Anda sudah mendapatkan jilid legendaris, Tau Jing? Tau Jing. Harta Karun Ras Manusia Tanah Air Timur dan sisa-sisa Kaisar Agung Yao Zhu. Di antara mereka, sumber kekuatan monster dari Kaisar Klan Monster Hati telah melayang di udara dan sulit untuk mengatakan apakah itu dapat dilacak. Selain dari harta Karun Kaisar Besar Yao Zhu, dua benda suci lainnya dari ras manusia Tanah Air Timur adalah apa yang ingin didapatkan oleh Tanah Suci Yaoguang dan keluarga Ji. Kepala surga Gua Ling Su Pahit dan dia tidak melapor ke Tanah Suci Yaoguang sebelumnya, tetapi dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin juga akan memberinya bantuan yang besar. Dia dengan cepat menjelaskan secara rinci, lapisan pertama dari harta ilahi, Tau Jing, menghilang, hanya menyisakan kota kosong dan tidak ada yang melihat tulisan suci. Secara tidak sengaja membuka lapisan ketiga dari harta ilahi, jantung Kaisar Yao Zhu. Itu juga menembus udara. Sekarang hanya ada lapisan kedua dari harta ilahi, dan itu baru saja menembus setengah dari batasan. Diharapkan harta dari Wilderness Timur masih ada di dalam. Selain itu, harta monster yang digunakan oleh monster itu Kaisar sebelum kematiannya juga harus ada di sana. Beberapa Kitab Suci Tau itu telah menghilang, bagaimana bisa seperti ini? Orang kuat dari Tanah Suci Syaking Light dan orang-orang dari keluarga Ji dari keluarga Kuno yang jauh semua menatap Kepala Surga Gua Lingsu sejenak seolah-olah saya tidak percaya sama sekali. Kepala Surga Gua Lingsu merasa canggung. Masih ada beberapa Kitab Suci Kuno di Donghuang yang dapat dibandingkan dengan Tau Jing. Dikatakan bahwa mereka semua berada di tangan Tanah Suci itu dan keluarga Kuno yang sunyi. The Book of Gods tetapi masih ingin merebut jilid Kitab Suci Kuno ini. Kepala Gua Lingsu hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, kami benar-benar tidak melihat. Pada saat ini, semburan musik peri yang merdu datang dari langit yang jauh, dan lebih dari selusin wanita datang dengan ringan dan terbang di atas kepala yepan yang mengejutkannya. Selusin wanita ini semuanya mengenakan pakaian putih yang lebih indah dari salju, meskipun tidak cantik, mereka semua cantik dan tidak ternoda oleh suasana duniawi, dunia lain, supernatural dan bebas dari kefulgaran. Beberapa orang memainkan seruling bambu dengan ringan, merdu, yang sangat menyenangkan, dan beberapa orang tersenyum ringan, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Wanita cantik ini semuanya seperti makhluk abadi yang diasingkan, dengan aura keluar dari dunia. Yepan terkejut untuk beberapa saat, dan merasa bahwa ini adalah kultifator abadi dalam imajinasinya, yang tampak halus dan anggun, berjalan di atas pelangi, terlepas dari dunia, dan bebas berkeliaran di dunia. Tanpa diduga, bahkan tanah suci Yaochi, yang sudah lama tidak lahir, telah diwaspadai. Diharapkan dalam waktu singkat, sekte dan sekte lain dari hutan belantara timur, akan berduyun-duyun ke sana. Tanah selalu acuh tak acuh terhadap dunia. Apakah itu peninggalan kaisar? Orang-orang dari tanah suci Yaoguang dan keluarga Ji dari keluarga aristokrat kuno berbicara pada saat yang sama, tidak hanya untuk menyapa lebih dari selusin gadis cantik, tetapi juga semacam godaan. Aku baru saja lewat. Aku menemukan bahwa kekuatan monster di sini seluas lautan, jadi aku datang ke sini untuk mencari tahu. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Seorang wanita berbaju putih tersenyum, lalu menunjukkan tatapan serius, dan berkata, tanpa diduga, itu adalah kaisar dari klan monster. Diharapkan dalam beberapa hari ke depan, seluruh tanah wastelan timur akan terguncang, dan sekte tak berujung akan mengirim orang ke sini. Di kejauhan, Yepan sangat terkejut, dan kata-kata Yaoguang, nama belakang Ji, dan kata-kata Yao Chi tidak biasa. Secara khusus, Yao Chi telah meninggalkan jejak yang kuat dalam mitologi Tiongkok kuno, tanpa diduga, ia memiliki latar belakang yang bagus di sisi lain langit berbintang. Bab 60, memindahkan awan ke segala arah. Negeri awan dan burung layang-layang di segala arah hanyalah sebuah sudut, dan itu hanyalah setetes air di lautan di kehancuran timur. Jika berita itu menyebar, kehancuran ini akan dibanjiri oleh para bikku yang tak ada habisnya. Saat ini, yang paling kehilangan adalah kepala Gua Lingsu, Tanah Suci, dan keluarga kuno. Dia tahu kali ini akan sulit untuk mendapatkan apapun, dan dia tidak akan mampu bersaing dengan raksasa ini. Sama sekali. Sebuah kereta kuno milik keluarga Ji dari keluarga kuno yang sunyi bergemuruh dan menghancurkan langit, menyebabkan langit bergetar dan pergi dengan cepat. Orang-orang di Tanah Suci yaubuang semuanya berubah warna ketika mereka melihat ini, dan seorang lelaki tua buru-buru memerintahkan kedua biksu di sampingnya, berkata, cepat dan kembali ke Tanah Suci, cepat lapor, dan kirim orang yang kuat ketolong. Berita tentang Kelahiran Makam Kaisar Iblis Tidak mungkin jika ditutup-tutupi, itu pasti akan mengguncang tanah luas di hutan belantara timur, dan semakin banyak sekte pasti akan segera tiba. Di antaranya keluarga kuno dan Tanah Suci, keluarga Ji dan Tanah Suci yaubuang harus meminta bantuan. Kamu dan keluarga ku bergabung, cepat membuka Makam Kaisar Iblis, dan mengeluarkan harta karun di dalamnya. Bagaimana? Seorang lelaki tua di Tanah Suci yaubuang memandangi lelaki kuat dari keluarga Ji, dan kemudian pada selusin atau lebih wanita di Tanah Suci yaoci, akhirnya, dia melirik kepala langit gua lingsu. Oke, memang seharusnya begitu. Pria kuat di kendaraan medan perang kuno keluarga Ji segera mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata itu. Selusin atau lebih wanita di Tanah Suci yaoci sangat halus dan halus, semuanya anggun dan cantik. Mereka sepertinya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini, jadi mereka semua mundur. Wanita yang memimpin dengan ringan membuka merahnya bibir dan berkata, Saya hanya lewat, saya tidak ingin bersaing untuk mendapatkan harta karun Kaisar Agung yaozu, buka Makam Kaisar Agung yaozu. Tanah Suci yao buang dan keluarga Ji sangat ingin orang-orang dari yaoci mundur. Ada banyak harta yang terkubur di Makam Kaisar, tetapi tidak ada yang mengira ada terlalu banyak harta spiritual, dan semakin sedikit orang yang terlibat, semakin baik. Tuan Li, Anda juga harus membawa seseorang ke sini. Seorang lelaki tua dari Tanah Suci yao buang memandang dengan acuh-ta'acuh kekejauhan. Kepala Lingsu Dong Tian merasa pahit dan berkata, Saya akan melakukan yang terbaik. Orang tua dari Shocking Light Holy Land menganggup dan berkata, Kamu Lingsu Dong Tian telah berusaha keras, dan kamu akan puas ketika Anda membuka Makam Kaisar Iblis. Pada saat itu, lebih dari 20 orang kuat memasuki Makam Kaisar Iblis lagi ingin membuka Makam Kuno ini sepenuhnya. Boom! Kuil kuno yang terbuat dari batu giyok dewa lima warna terus berguncang, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, membuat seluruh dunia bergetar. Sepertinya ada yang salah. Selusin atau lebih wanita di Tanah Suci yaoci sedang menonton dari kejauhan, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh pada saat ini. Skrip Iblis di kuil kuno tampaknya semakin cerah dan cerah. Karakter kuno itu tampaknya hidup, mereka semua gemetar, seolah-olah akan keluar melalui dinding. Naga kecil itu berputar, karakter berbentuk Phoenix tampaknya melebarkan sayapnya dan terbang keluar, dan karakter berbentuk kura-kura misterius berguling tanpa henti. Ada suasana misterius di Makam Kaisar Iblis. Kekuatan Iblis yang kuat perlahan-lahan berkumpul, dan Makam Kuno diselimuti bayangan, kabut berkabut. Tidak, reruntuhan Kaisar Monster itu aneh. Selusin atau lebih wanita dari Tanah Suci Yao Chi semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka merasakan kekuatan monster semakin kuat dan kuat, dan secara bertahap, seperti lautan luas, perlahan-lahan melonjak naik. Tidak semua orang di Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Ji memasuki Makam Kaisar Iblis, dan orang-orang yang menjaga di luar juga merasakan perubahan ini, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka berteriak di dalam, Tidak, makamnya telah berubah, cepatlah naik. Keluar! Tidak perlu mereka berteriak, orang-orang di dalam sudah tahu ada yang tidak beres. Beberapa orang yang berjalan di depan tiba-tiba berubah menjadi kabut darah, semuanya terjadi begitu cepat, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada Shu Wa, Shu, Shu, semua orang mundur dengan cepat, berubah menjadi Shen Hong, dan bergegas menuju pintu keluar. Boom! Makam Kaisar Iblis tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, dan beberapa orang terakhir terbakar di tempat, meronta-ronta dengan sengit, tetapi sama sekali tidak berguna, dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pergi! Kepala Lingsu Dong Tian dan kedua tetua bergegas keluar dengan berbahaya, empat atau lima orang dari Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Ji juga bergegas keluar, dan yang lainnya disegel di dalam. Pada saat ini, gerbang kuil kuno perlahan-lahan ditutup, dan bagian dari pemandangan di dalam dapat dilihat melalui celah yang tidak dapat ditutup sepenuhnya di masa depan. Organ dalam dengan cepat hangus, diikuti oleh daging dan tulang, yang juga berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Ekspresi mengerikan di wajah mereka sebelum meninggal membuat semua orang merasa takut, terutama mereka yang baru saja keluar. Mereka semua ketakutan. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa mausoleum ini tiba-tiba begitu menakutkan? Orang tua di Tanah Suci Syaking Light berwajah pucat, sangat jelek. Bukan masalah besar kehilangan begitu banyak orang bahkan jika dia belum mendapatkan harta karun itu pertanda baik. Ini adalah tangan belakang Kaisar Iblis. Saya khawatir jika tidak ada Iblis besar di sini, kuil kuno ini akan menjadi gua yang fatal bagi biksu manusia. Orang kuat dari keluarga Ji membuat penilaian seperti itu. Semua orang memikirkannya dan berpikir itu masuk akal. Tidak ada yang aneh tentang monster besar barusan. Baru setelah mereka pergi, kuil kuno menjadi begitu misterius dan menakutkan. Kemungkinan besar memang demikian. Kaisar dari klan monster tentu saja tidak ingin umat manusia yang kuat mendapatkan warisannya. Setelah berdiskusi dengan anggota keluarga Ji dari keluarga Huanggu untuk sementara waktu, Tanah Suci Yaoguang memutuskan untuk bergabung menyerang di luar dan membuka kuil kuno terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan apa yang terjadi pada Chong Bao. Pastikan untuk membukanya dulu. Tanah Suci Yaoguang dan keluarga Ji bekerja sama, cukup untuk menekan sekte umum, tetapi jika itu adalah sekte besar yang kuat atau Tanah Suci lain dan keluarga kuno datang, itu akan menjadi besar masalah dan orang-orang itu akan memperjuangkannya. Tidak akan ada keberatan. Donghuang benar-benar terlalu besar, belum lagi biksu yang kuat, bahkan negaranya sulit dihitung, dan tidak ada tempat suci yang dapat menghalangi seluruh Donghuang. Cici Cici Semua jenis senjata mekar dengan kecemerlangan, meledak ke arah makam Kaisar Iblis, meledakan fluktuasi energi yang dahsyat. Namun, yang mengejutkan adalah makam Kaisar Agung Yauzu tidak rusak sama sekali, dan teks Iblis di atasnya menjadi semakin cemerlang. Naskah Iblis itu menggeliat. Pada saat ini, semua biksu terkejut. Naga kecil berkelok-kelok ke atas dari dasar makam Kaisar Iblis, burung Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang, dan kura-kura hitam perlahan bergerak maju. Merangka Semua skrip Kekaisaran Ras Monster bergerak, menyebar ke atas dari fondasi kuil kuno, dan akhirnya menutupi seluruh kuil kuno dengan padat. Tanah suci Yaobuang dan keluarga Ji menyerang beberapa kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, dan kehilangan dua kereta kuno dan tujuh atau delapan binatang buas karakter di mausoleum Kaisar Iblis memiliki kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, meledak dari cahaya ilahi dari waktu ke waktu, PRC Orang. Sudah berakhir, itu adalah teks Kaisar dari Klan Monster, itu harus ditinggalkan oleh generasi terakhir dari Kaisar Klan Monster. Orang tua di tanah suci Yaobuang menjadi pucat dan mengepalkan telapak tangannya dengan erat, buku-buku jaringnya memutih dari dicubit, dan berkata, dengan kami itu tidak bisa dibuka sama sekali, dan kami hanya bisa menunggu orang kuat dari tanah suci tiba, tapi saya tidak tahu berapa banyak seke yang akan bergegas ke sana. Yang kuat orang-orang dari keluarga Ji berdiri di atas kereta kuno, dan semuanya terlihat sangat jelek. Zhong sangat jahat, dia hanya bisa menunggu yang kuat datang membantunya. Suara, CI 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 Menerobos langit tidak ada habisnya, dan lusinan pelangi ilahi muncul di langit satu demi satu setelah berita itu bocor, kelompok biksu pertama tiba. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka adalah orang-orang dari lima surga-surga lainnya di Kerajaanian, orang-orang yang hadir menghela nafas lega, dan diam-diam bersuka kita bahwa mereka bukanlah faksi super besar. Rumble, Awan dan kabut di langit yang jauh bergulung, dan kecemerlangan bersinar ke segala arah. Shenzhou besar yang dibuat dari batu giyok dewa menembus langit dan mendekat dengan cepat. Orang-orang di tanah suci yaoguang dan keluarga Ji tiba-tiba berubah warna, mereka takut datang, dan akhirnya faksi super besar tiba. Namun, yang mengejutkan mereka masih tertinggal. Pada saat ini, gelombang menakutkan seperti tsunami datang dari kejauhan. Di arah lain, lusinan pelangi ilahi membuka jalan ke depan, dan sembilan binatang buah seperti unikorn menarik kereta giyok yang dikelilingi oleh cahaya ilahi, membubung menembus awan dan mendorong kabut, membuat suara gemuruh, dan bergegas dengan cepat. Pusat kekuatan tanah suci yaoguang dan keluarga Ji tiba-tiba mengubah warna mereka. Ini jelas merupakan pukulan besar yang sangat menakutkan, jika tidak, tidak akan ada kemegahan sebesar itu. Orang-orang ini benar-benar datang sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.